Intro Nasib yang kurang mengenakan kini kembali menimpa publik figur tanah air yaitu aktor Billy Syaputra yang dimana dirinya baru saja kehilangan satu buah unit motor setelah rumahnya disatroni oleh maling yang jumlahnya dua orang Mengenai peristiwa tersebut, orang yang bertugas menjadi security di kediaman Billy Syaputra pun turut menceritakan kronologi kejadian yang terjadi pada hari Rabu kemarin Ya benar ya, pagi itu mungkin lagi apes aja yang jaga disitu Ya memang bagian jadi saya, apes aja jam 6 lewat kejadiannya Di sini saya lagi kegiatan nyapu-nyapu Rombok jam 6 lewat, gak tau jam 6 lewat berapa menit gitu Motor Seperti apa? Memang kondisinya lagi sepi, jam 6 lewat segitu Ada juga pembantu Bukan di depan rumahnya Billy, di lingkungan rumah Billy Walau halam, gak tau punya Billy apa-apa, punya siapa gitu Tapi yang saya tanyakan memang itu punya Billy Yang saya tanyakan Memang kegiatan jepang itu pasti emang lagi nyapu kegiatannya Satu Orangnya berapa? Dua orang Musibah yang menimpa Billy Syaputra setelah harus kehilangan motor miliknya Kini membuat dirinya harus bersabar dengan cobaan yang diterpa oleh dirinya saat ini Namun, setelah kejadian hal tersebut terjadi Orang yang berprofesi sebagai security di rumah Billy pun Mengungkapkan jika Billy Syaputra telah mengikhlaskan motor miliknya yang kini telah hilang di Gondol Maling Mungkin dari sekarang ini Yang mudah-mah mudah biarin aja Ikhlasin aja Anggap ini pelajaran dari kita semua Kata Bang Billy Ikhlasin aja yang mudah-mah mudah lah biarin aja Ini sebagai pelajaran aja buat yang jaga sini Buat semuanya juga Yang mudah-mah mudah Yang mudah-mah mudah mau gimana lagi Mau barang mudah ulang Mau marah-marah sama siapa Siapa juga yang mau sih Ada kejadian begini Siapa pun juga Ada yang mau Lagi lengah Lagi apesnya aja Lagi enggak enggak sempat dicari Cuma saya udah usul Yang mudah mau biarin aja Ikhlasin aja Mungkin ini anggap aja Ih mah hikmahnya ada Biarin aja yang mudah-mah mudah Yang penting ini Teguran buat kita semua Pengalaman buat kita semua Yang mudah-mah mudah biarin aja Ikhlasin aja Lama juga lagi apes Siapa yang tahu sih lagi apes lagi usul Siapa juga Enggak ada yang mau lagi apes begini Baru kemarin malam Membrang-brang beliau Pas malam minggu kemarin Yang enggak tahu ya pasti juga Nama juga barang keilangan Cukup hanya disepen aja Pokoknya cukup Yang sudah-mah udah Biarin aja Ikhlasin aja Mungkin Intinya yang penting Dari Pihak orangnya Bili tersebut Mesti ada Bilangnya mah Yang jaga sini Ini pegawai baru Ini orangnya Bili Biar kita hafal Tahu Soalnya kan keluar masuk Siapa aja Kita juga enggak tahu Kan banyak kan Anak buahnya Bili Anak buahnya Bili juga banyak Siapa aja Yang masuk ke situ Keluar masuk Kadang siang Kadang malam Kadang jam 2 Jum 3 Kita enggak tahu juga sih Yang juga Satu emang lagi apesnya aja Lagi musibat Di lain cerita Perseteruan 2 pengacara kondang Hotmasi Tompul Dengan Hotman Paris Hutapea Terus memanas Dan pada kali ini Setelah dirinya Dianggap kalah oleh Hotman Paris Kini Hotmasi Tompul pun Akhirnya buka suara Terkait sebuah keputusan Peradi DKI Jakarta Yang telah menyatakan Bahwa Hotman Paris Tidak bersalah Atas kasus Dugaan pelanggaran Kode Etik Saya mau supaya clear aja ini Tentunya mengikuti Dari mulanya perkara ini Keluar kan Betul enggak? Saya minta dijawab Apa kalian lihat enggak? Dari mulainya Sampai sekarang ini Lihat enggak? Supaya clear nih Tahu enggak? Berita dari pertamanya Tahu enggak kalian Berapa banyak Dari pihak sana Bikin kompresi pers Dan berapa banyak Saya Bikin kompresi pers Saya katakan Ini yang kedua Sepanjang berbulan-bulan Satu kali saya bicara Karena mertua saya Dibawa-bawa Yang kedua sekarang ini Karena sudah keterlaluan Saya Adalah Dia tidak melakukan upaya damai Dan itu tidak dinilai sama sekali oleh majelis sakit Oke Yang kedua Dia merendahkan martabat advokat Semua ada pasalnya Enggak tahu kalau kalian semua bilang Oh enggak apa-apa itu Seperti majelis Bilang Enggak apa-apa Mau bertingkah laku apapun Itu tidak melanggar etika Selama kalian Bukan bicara sebagai advokat Itu kata majelis Saya Tidak bicara sebagai advokat Saya bicara sebagai masyarakat Saya tambah sedikit ya Bagaimana Supaya lihat Absurdnya putusan Majelis ini Dia bilang Semua anggota peradi Yang pernah punya kartu Belum mengundurkan diri Dia tetap anggota peradi Dia kasih analog Kalau seorang ada KTP di A Domicili A Pindah ke Domicili B Tidak mencabut laporan KTP-nya Dia bilang dia kan masih tetap warga negara Indonesia Nih Biar dilihat sama majelisnya Ya Bagaimana Bisa dia bilang Kemudian ada di dalam pengumuman Pengumuman Bisa dicari gak coba Bahwa yang dibilang anggota peradi itu Ini peradi yang mengeluarkan nih Yang dibilang anggota peradi Yang punya kartu anggota Sampai batas 31 31 Desember 2021 Nih Intinya Ada pengumuman dari peradi Seni menulis kreatif advokat Yang dibilang anggota peradi Adalah yang mempunyai kartu Sampai tanggal 31 Desember 2021 Saya menyesalkan Atas keputusan itu Kenapa? Karena keputusan itu Tidak mempunyai Legal standing yang benar Disini saya lihat Malah Hotman Paris Berhasil mengadu domba Dan merusak peradi Sehingga Kelakuan majelis peradi Melanggar kode etik Ya hebat Sini Hotman Paris Bisa mengatur Keputusan majelis Nah jadi Itu keputusan Saya tidak peduli Dan saya Tidak kiraukan Dan saya siap Untuk dipecat Karena saya sudah Mau pindah ke peradi Yang lain Kalau memang akhirnya Ini peradi harus hancur Terima kasih Jadi hari ini Ada dua kasus Pelanggaran kode etik Yang telah diputus oleh Dewan Kehormatan Daerah Beradi DKI Jakarta Satu Pengaduan dari Hotman Sitompul Terhadap Hotman Paris Katanya aku Melanggar kode Atik Advokat Di dalam Di dalam pengaduannya Antara lain Disebutkan Karena Hotman Paris Dansa-dansa Dengan cewek cantik Karena Hotman Paris Berenang pakai kolor Itulah tuduhannya Katanya itu Melanggar kode etik Saya sangat khawatir Kalau saya Sampai gak bisa Dansa di Bali Ya gimana dong Makanya saya lawan Akhirnya Dewan Kehormatan Peradi Menyatakan Menolak Pengaduan dari Hotman Sitompul Tidak terbukti Hotman Paris Melakukan pelanggaran Kode etik Itu kasus pertama Jadi Gak perlu lagi Saya Berenang di Bali Pakai jas Karena dalam Pengaduan dari Hotman Sitompul Katanya saya Berenang dengan wanita cantik Pakai baju renang Emang Emang Kalau renang di Bali Harus pakai jas Atau pakai kimono Anda bisa menilai Apa motivasinya Jadi Pengaduan pertama Hotman Sitompul Falah telah Sekarang pengaduan kedua Saya mengadukan Empat orang Kalau yang tadi Pengaduan Hotman Kasus kedua Hotman Paris Balas Kan saya pakai teori Tiga A Amati Analisa Baru serang Tiga A Etek Kalau mereka kan terlalu Cuap-cuap Di TV terus Saya edukan mereka Dan Karena si Hotman Sitompul Adalah Prinsipal Dalam kasus tersebut Bukan sebagai advokat Maka dia tidak Itu dihukum Yang dihukum adalah Pengacaranya Saya tadi dengar jelas Partai si Homing Dihukum Di diskors Tidak boleh praktek Tiga bulan Sedangkan Warakarta Panam bulan Saya Ya kalau Tommy Gimana tadi Hah Gitu ya Kalian dengar gak Aku agak Kurang dengar Karena udah keburu Kering Apa Kegi Rang Jadi Sudara Partahi Sudara Muarakarta Sudara Tommy Si Hotan Anda harus Berterima kasih Sama saya Saya tidak pernah Melihat Anda Masuk TV Setelah Kasus ini Gara-gara Kepopuleran Homan Paris Anda jadi Sering masuk TV Harusnya Anda berterima kasih Sama Lain ini Ya Nama Anda Jadi terangkat Anda tidak perlu Memeragukan lagi Kepopuleran Homan Paris Tapi saya tidak pernah Sobong Hal lain Anda mengatakan Saya Tutup mulut Anda mengatakan Saya Kaleng rombeng Anda mengatakan Saya Pedagang Kolor Bahkan Ada juga Kata-kata Katanya tahun 2000 Itu Hotman Masih Mencangkul Tahun 2000 Hotman Sudah naik Ferrari Aspiri saya Tiga orang Artis terkenal Sud KG Subyala Cuba You don't know me Because nobody knows you You don't know me Because nobody knows you Oke Hotman sudah puluhan kali terkenal Tapi tidak sombong Hotman setiap bicara Selalu legal mainnya Selalu otak hukumnya jalan Melindungi saya Dan melindungi kalian saya Hotman tidak pernah Mengucapkan kata-kata kasar Sekalipun terhadap lawan Benar gak Budesi? Hotman tidak pernah Menghina Sesama pengacara Tapi anda Mengucapkan kata-kata Yang sangat kasar Sehadap saya Saya tetap tenang Karena memang Hotman terlalu populer Terlalu banyak klien Dibanding anda Dan sekarang Anda telah dihukum oleh Peradih Tolonglah bertobat Dan saya tetap akan Mengajukan banding Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.